Intro Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Kom Jepol Boy Ravli Amar meninjau langsung lokasi bom-bunuh diri yang terjadi di depan gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan pada minggu pagi kemarin. Dalam kunjungannya hari ini, Kepala BNPT juga didampingi oleh Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Paul Budiyono Sandi, Kepala Biro Umum Parsekal Pertama TN Ivan Van Infansyah, Direktur Pencegahan Brikjen Paul Ahmad Nurwahid, Direktur Penindakan BNPT Brikjen Paul Torik Triyono, Direktur Perlindungan BNPT Brikjen Paul Herwan Haidir, serta perangkat lainnya. Di lokasi kejadian, Kepala BNPT menelusuri area gereja serta titik-titik terjadinya aksi teror yang melukai sejumlah jemaat serta sekuriti gereja katedral. Ia juga berkesempatan berdialog dengan tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Kepala BNPT Kom Jepol Boy Ravli Amar menjelaskan bahwa virus radikalisme intoleran rentan menyerang kaum generasi muda. Pengguna internet di Indonesia ini sudah lebih dari 200 juta, sekitar 202 juta. Delapan puluhan persen di antara pengguna internet dipastikan menggunakan media sosial. Dan mayoritas adalah tentu generasi muda. Tentu kita berharap waspada dengan diseminasi informasi yang muatannya propaganda radikal intoleran. Dan bahkan kita harus waspada karena di dalam informasi dunia maya itu terdapat juga cara-cara untuk melakukan aksi teror. Upaya untuk mengatasi masalah ini telah dilaksanakan, baik itu penegakan hukum, tetapi narasi akun-akun baru, website baru yang mengunggah. Hal ini tidak pernah putus. Karena dunia digital hari ini sudah merupakan kebutuhan utama. Oleh karena itu kita harus waspada, kita harus bijak, kita harus meliterasi dan edukasi dari masyarakat milenial. Agar jangan sampai pemanfaatan informasi yang keliru itu, apalagi yang berkorelasi dengan kejahatan, ini menjadi pilihan anak-anak muda kita. Ada informasi ini juga berkaitan dengan online training di media sosial. yang dikembangkan oleh mereka. Jadi mereka mengembangkan tata cara pembuatan bahan peledak. Ada beberapa narasumber senior mereka yang pernah berlatih di luar negeri, ini bisa seperti ini. Jadi ideologi ini terus dikembangkan oleh kelompok-kelompok radikal terorisme. Aksi teror bom bunuh diri ini diketahui dilakukan oleh pasangan suami istri. Keduanya disebut diduga kuat, masih berkaitan dengan kelompok jamaah Ansyarud Daulah atau JAD. Setelah meninjau tempat kejadian perkara, Kepala BNPT berkesempatan mengunjungi rumah sakit Bayangkara yang menjadi salah satu tempat rujukan dilarikannya korban untuk pertolongan serta perawatan. Hingga saat ini tercatat sebanyak 20 orang korban mengalami luka-luka. Kepala BNPT juga tegaskan agar masyarakat tak perlu khawatir dalam beraktifitas seperti biasa. Karena pengamanan oleh aparat telah ditingkatkan, tak hanya di rumah-rumah ibadah, namun juga di berbagai ruang publik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!